Ya, tadi bisa kita lihat bahwa kebakaran juga menjadi salah satu isu di Indonesia, terutama di Jakarta gitu ya, dengan rumah yang padat seperti itu. Nah itu di aris permasalahannya adalah permukiman yang padat penduduk ini menyusahkan di mana mobil-mobil kebakaran itu untuk mendapat masuk ke teman-teman. Benar sekali. Dan berikut ini juga setelah kebakaran menghanguskan ratusan rumah, warga mendirikan tenda darurat. Dan berikut informasinya. Sekitar 800 jiwa warga Pulau Nangka, Pulau Gadung, Jakarta Timur terpaksa menginap di pengungsian. Ini akibat kebakaran yang menghanguskan sekitar 200 rumah di RW 016 Pulau Nangka Barat. Selain mendirikan tenda darurat yang ada di belakang saya, para korban kebakaran yang tidak memiliki sanak saudara di Jakarta memilih untuk mengungsi di beberapa tempat, seperti masjid dan juga pacuan kuda yang ada di sekitar lokasi kebakaran. Warga yang mengungsi ini telah mendapatkan bantuan dari pemerintah setempat dan warga sekitar. Bantuan yang diterima berupa pakaian dan makanan. Namun para pengungsi masih membutuhkan bantuan lainnya berupa perlengkapan sekolah untuk buah hati mereka. Sementara ini untuk konsumsi nasi bungkus ada tiker, selimut, kain sarung. Untuk malam ini, yang dibutuhkan untuk perasaan anak sekolah saja saya. Saya ya butuh untuk alat-alat untuk sekolah sama kalau bisa minta bantuan. Karena saya habis, hanya baju yang nempel di badan ini boleh pinjam. Sebelumnya, Senin sore, kebakaran terjadi di permukiman padat penduduk Pulau Nangka, Pulau Gadung, Jakarta Timur. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran, namun warga menduga api berasal dari gas yang bocor di salah satu rumah warga. Tiffany Alhamid, Aulia Rahmat, melaporkan untuk NET.